Assalamualaikum, halo teman-teman subscriber kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar pinjaman online terbaru cepat cair 2023 dan pastinya sudah tersedia di playstore dan untuk nama aplikasinya yaitu pinjaman amanah cepat cair terbaru 2023 di video kali ini membuatkan tutorial cara pinjam online di aplikasi pinjam amanah cepat cair terbaru 2023 dan bagi teman-teman yang belum tahu caranya silahkan simak video ini sampai selesai dan teman-teman sebelum kita mengajukan pinjamannya disini admin akan memberikan solusi yang pertama pastikan usia kita sudah 18 tahun ke atas memiliki KTP memiliki pekerjaan yang tetap dan pastinya data diri kita masih bersih belum tercoret di OJK agar kilit skor kita tidak rendah ya teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum bergabung alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak tertinggal jika ada video-video terbaru dari kami oke teman-teman kita buka untuk aplikasi pinjam amanahnya dan disini ada pernyataan pengungkapan kita klik yakin selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomor handphone dan pastikan nomor handphone kita yang masih aktif karena kita akan mendapatkan kode verifikasi melalui handphone ya oke kita masukkan nomor handphonenya terlebih dahulu jika sudah kita klik lanjut dan di langkah selanjutnya kita diminta untuk membuatkan password ya kita buat passwordnya terlebih dahulu jika sudah kita membuatnya kita klik submit selanjutnya disini untuk pinjaman amanah pinjaman tertingginya yaitu 10 juta rupiah untuk tenor pinjamannya 188 hari dan untuk bunganya disini 0,03% per hari untuk proses pengajuannya disini hanya 3 menit nah disini kita harus mengisi sertifikasi identitas informasi dasar kontak telepon dan juga rekening bank oke kita isi semuanya kita klik pergi pinjam selanjutnya kita diminta untuk mengisi sertifikasi data dan disini kita diminta untuk verifikasi wajah dan juga mengunggah foto KTP bagian depan oke kita isi saja semuanya dan jika kita sudah verifikasi wajah dan mengunggah foto KTP kita dan disini untuk nama sudah secara otomatis NIC juga sudah terisi secara otomatis selanjutnya kita isi untuk agama secara manual kita pilih pendidikannya kita isi juga dan juga status pernikahannya oke selanjutnya jika sudah terisi semua seperti ini kita klik submit selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi pribadi yaitu mengisi untuk alasan pinjaman pekerjaan, nama perusahaan dan juga tempat tinggal sekarang selanjutnya kita isi mulai dari alasan pinjam kita ya lalu kita isi untuk pekerjaan dan kita isi untuk nama perusahaan dan kita isi untuk penghasilan per bulan kita dan juga tempat tinggal kita sekarang dan jika sudah terisi semua kita klik lanjut dan di langkah selanjutnya disini kita diminta untuk mengisi kontak darurat oke kita isi jika semua terisi untuk kontak daruratnya langkah selanjutnya kita klik lanjut di langkah berikutnya kita diminta untuk mengisi informasi bank terkait untuk pencairan di pinjaman dari aplikasi ini kita isi kita isi kita isi untuk nama banknya selanjutnya kita masukkan untuk nomor rekeningnya jika sudah terisi semuanya kita klik konfirmasi dan untuk disini kita klik lanjut saja ya oke kita klik dan akhirnya untuk pinjaman yang kita bisa pinjam disini 1.600.000 rupiah dan disini untuk pinjaman disediakan yaitu indodana dan pencairan menggunakan rekening bank yaitu bank mandiri jika sudah yakin kita klik pergi pinjam dan akhirnya disini untuk pengajuan telah berhasil ya jadi untuk pengajuan di aplikasi pinjaman amanah sudah berhasil jadi untuk pengajuan kita sedang ditinjau terlebih dahulu biasanya kita membutuhkan waktu 1x24 jam dan jika teman-teman berminat untuk memajukan pinjaman di aplikasi pinjaman amanah semoga berhasil nah itulah tutorial cara pinjam di amanah cepat cair terbaru 2023 mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh